Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hebat jika ada diantara kita yang berhasil memainkan selebrasi Ramadan selama 30 hari Ke masjid, lalu kemudian istiqomah dengan hijabnya, istiqomah tarawihnya, istiqomah sedekahnya Tapi sebenarnya ada yang lebih hebat dari itu, itu orang-orang yang kemudian senantiasa meningkatkan amalan ibadahnya pasca bulan suci Ramadan Karena Ramadan sendiri dihadirkan Allah sebagai bulan training, bulannya latihan, melatih seseorang kemudian bagaimana kemudian semakin beramal soleh setelah berakhirnya Ramadan Kita sekarang misalnya ke depan masuk pada bulan syawal setelah Ramadan Syawal syalad annaqotu bidhanabiha Secara bahasa artinya onta yang naik ekornya Artinya syawal adalah bulan dimana seseorang harusnya lebih meningkatkan, meninggikan amalannya Seperti onta yang menaikkan ekornya Tapi kebanyakan realitanya semakin selesai Ramadan masuk ke syawal Budaya konsumerismanya semakin tinggi, hura-huranya semakin tinggi Oh enggak karu-karuan, masjid tidak ada jamaahnya Padahal ada amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW yang tidak boleh kita lupakan ketika masuk syawal Salah satunya adalah puasa 6 hari di bulan syawal Kata Nabi SAW Siapa orang yang telah selesai puasa Ramadannya 30 hari total Lalu kemudian dia puasa 6 hari di bulan syawal Baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut Maka pahalanya sama seperti dia berpuasa sepanjang hidupnya Mudah-mudahan sunnah Nabi ini tidak kita tinggalkan Jadi setelah kita merauk keuntungan di Ramadan Kita juga beramal soleh Pasca Ramadan Mudah-mudahan bermanfaat Hadanallah wa'iyakum ajamain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax